Hai Venet Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia. Di video kali ini aku bakalan review produk dari Vivix, yaitu stabilizernya, ada top up-nya, ada damper-nya. Pokoknya aku bakalan review dan bakalan tunjuknya juga sama kalian. Nah, tapi sebelum kalian tonton lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu yang ada di bawah ini dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Nah, kita langsung aja buat kalian yang belum tahu apa sih fungsi dan gimana sih cara pilih ukuran stabilizer. Pokoknya kita udah pernah bahas, ada di video sebelah sini, link-nya kalian tinggal klik aja. Nah, jadi ini aku mau langsung aja review stabilizer Vivix CEX 1900. Nih, aku buka ya. Ini long stabilizernya, ada pilihan warna juga yang lain. Ini kebetulan lagi bawa yang warna merah. Nah, ini tuh size-nya 30 inch ya. Untuk pengguna recover standar bow, ini bisa banget. Dan juga ini yang short-nya. Nah, di Vinet udah satu bandel gini ya, jadi udah satu set. Long-nya satu, terus yang short-nya dua, sama extension. Oh, extension. Extender. Dan juga lafibarnya. Nah, ini dia yang lookert-nya. Terus, selain stabilizer, disini juga ada top-up. Tuh, ada banyak juga pilihan variasinya, warnanya. Selain warna merah, ada warna biru, ada warna gold, ada warna hitam juga pastinya. Ini aku buka, buka-bukain dulu ya. Satu. Terus, ini juga top-up. Ini TNS 100AL. Variasi warnanya juga macam-macam. Ini, kalau nggak salah, ada warna hijau-nya juga. Tuh. Terus, disini ada damper. Dampernya macam-macam. Kalau yang ini yang kecil, V0. Terus, yang satunya lagi, ini VD200. Nah, ini barangnya udah dikeluarkan semua. Jadi, kita mulai ngebahas satu-satu. Oke, ini stabilizernya, seperti yang udah kalian tau lah, ini kalau stabilizer pasti semuanya material karbon. Dan ini tuh cukup ringan, tapi dia tuh sebenernya rigid banget, kuat banget. Di sini juga dia ada tulisnya Clean and Easy Shoot X1900 Stabilizer System. Nah, di sini juga dia ada tulisnya di sini No One Can Imitate. Imitate, jadi nggak akan ada yang imitasi, nggak ada yang ngepalsuin kali ya, gitu. Dia ngeklaimnya, karena dia punya teknologi yang berbeda dari yang lain juga, teknologi yang lebih canggih. Jadi, ya pasti punya sifatnya masing-masing stabilizernya. Dan ini original, udah pasti original, gitu. Dan di sini juga dia ngeklaim improve more durability and absorbing vibration by using our special designs to take. So, jadi dari stabilizer ini, kalau misalkan kalian ada yang kurang-kurang nih, misalkan ini kurang berat atau kurang meredam getaran, itu sebenernya bisa kalian otak-atik alias kalian bisa ubah-ubah lah ya. Kita bisa ganti atau kita bisa tambah-tambah damper, tambah-tambah weight, itu bisa banget. Nah, kita bahas yang shortnya aja lah ya, biar lebih gampang. Nah, jadi ini stabilizernya bisa kalian diganti-ganti kalau kalian kurang berat atau kurang vibrasi. Dumpernya kalian bisa ganti-ganti juga, karena ada beberapa pilihan damper juga di yang lain dan weight-nya juga. Nah, di sini kan di bagian depannya ini, sebenernya dia ada weight-nya, terus ada dampernya juga. Nah, ini tuh bawaan dari sananya, weight-nya tuh polos, udah ada nama brand-nya. Nah, ini bisa kalian ganti atau bisa kalian variasiin. Ini pake weight-nya dari Vivix juga, cuman dia ada warna dan juga ada brand-nya. Aku buka dulu ya, biar kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia, warna merah kita samain, terus juga ada brand Vivix-nya di bagian pinggir dan bagian depannya. Kurang lebih diameternya sama sih, cuman dia memang agak tinggi. Kalau kita variasiin jadinya kayak gini. Tuh, jadi lebih cakep aja gitu, lebih bagus tuh. Warna merah sama, terus juga ada brand-nya, jadi lebih keren juga. Selain stabilizernya, kita juga di sini punya top-up, ada pilihannya, ada dua. Ini ada variasinya, ada yang pendek dan juga yang panjang. Ini namanya apa tadi? TNV 2300. Yang ini TNV 2300. Dia mungkin bentuknya agak pendek. Ini bisa kalian simpan di handle bagian atas atau bagian bawah. Terserah kalian, tergantung kebutuhan sama kalian aja. Yang jelas di sini part-nya ada bagian weight dan juga ada bagian damper-nya. Tuh, ini damper-nya bisa dicopot. Bisa kalian ganti juga, mungkin di bagian stabilizernya mau ditukar itu juga bisa banget. Pokoknya ini bisa diganti-ganti karena pokoknya bautnya kalian namanya itu bisa cukup kemanapun juga gitu. Nah, kalau yang ini TNS 100AL. Kalau yang ini bentuknya lebih panjang. Ini direkomendasiin ini kita taruhnya di top-up handle bagian atas. Karena ini ngebantu juga buat rotet busur. Kalau misalnya kita ngerotet busur, dia lebih cepet aja gerakannya sama lebih stabil. Itu bisa juga pakein di tambahannya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau ini kurang berat atau kurang damper-nya itu bisa ditukar juga. Atau mau diganti pake damper VFX yang lain, itu bisa juga. Pokoknya dikreasiin aja sesuka kalian dan sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Tuh, kayak gini. Ini bisa diganti-ganti deh pokoknya. Kayak gitu. Nah, kalian ini semua bisa dapet di Pinet Archery Store. Pilihan warnanya juga banyak. Dan kalian bisa kreasiin masing-masing. Dan tentunya ini ada damper juga dari VFX. Ini kalian bisa tambahin atau... Ini sebenernya bisa di-double-double loh. Oke, ini. Tuh. Ini bisa di-double. Jadi kalau kalian masih kurang, bisa lebih panjang lagi kayak gini. Tuh kan. Nah. Tuh. Lebih panjang, lebih berat jadinya. Lebih berat di depan. Kalau kalian masih butuh beban lagi, Ini bisa banget sih ditambahin di sini gitu. Buat nge-rotate booster kalian bisa lebih enak lagi. Bisa tambahin kayak gini nih dampernya. Karena dampernya pun ini sama deh kayaknya ini. Dampers TV fix yang VD200 itu sama banget kayak dampernya yang ada di stabilizer CX 1900 ini. Kalian bisa kreasiin kayak gini. Nah, buat kalian nih yang order online mungkin atau datang ke toko langsung Atau bahkan punya kalian sendiri ini damper Yang bentukannya atau yang ini agak ada warna putih-putihnya kayak gini itu sebenernya bukan buluk Atau apa ya, bukan jamuran, bukan. Ini tuh sebenernya bedak dari si karetnya ini, dari dampernya ini. Ini tuh biar nggak cepat rusak gitu si dampernya. Nah, makanya kalau misalnya ada yang putih-putih kayak gini, itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalian tinggal bersihin aja. Bisa digini-giniin atau pake tisu atau pake log yang bersih. Kalian bisa dibersihin aja itu bakalan langsung bersih juga sih sebenernya. Jadi kalian nggak usah khawatir atau kalian menganggap dampernya beli di online nih. Gara-gara dibeli online jadinya dapetnya yang jelek bukan. Ini karena memang perlindungan dari si dampernya sendiri. Biar dampernya nggak cepat rusak gitu. Nah, buat kalian nih yang mau order stabilizernya, top up-nya atau dampernya Bisa juga langsung datang ke store kita. Ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Atau buat kalian yang ada di luar kota, nggak bisa datang ke toko langsung. Kalian bisa order online via nomor whatsappnya di bawah ini. Atau di e-commerce kita yang lainnya. Nah, segitu aja mungkin video dari aku. Untuk selanjutnya, kalian tonton video lainnya dari sini. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.